Intro Genap 100 hari memimpin Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono AHY terus melakukan sejumlah gebrakan. Sejak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, AHY gencar melakukan langkah-langkah efektif untuk menggerakkan mesin partai, terutama di tengah situasi pandemi yang melanda Indonesia. Antara lain, memberikan 6 rekomendasi Partai Demokrat terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, mulai dari melakukan upaya penghentian penyebaran virus corona secara intensif, masif dan terkoordinasi, hingga melakukan kerjasama dengan negara lain untuk pengadaan alat kesehatan. Selanjutnya, AHY menginisiasi gerakan Nasional Partai Demokrat lawan corona. Melalui instruksi Ketua Umum nomor 01, AHY mengajak para kader se-Indonesia untuk melakukan gerakan sosial dengan memberikan bantuan kebutuhan masyarakat untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 seperti peralatan medis, masker, dan cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan instruksi Ketua Umum nomor 02, di mana AHY meminta para kader untuk mengutamakan keselamatan diri ketika melakukan aksi sosial tersebut. Tak sampai di situ, penanganan COVID-19 juga dilanjutkan dengan instruksi Ketua Umum nomor 03, Gerakan Nasional Partai Demokrat peduli dan berbagi. Dalam suasana bulan suci Ramadan, para kader ikut berkontribusi meringankan beban masyarakat terdampak secara sosial dan ekonomi dengan mengumpulkan swadaya berupa bahan-bahan sembako diikuti dengan pendistribusian yang adil dan merata. Hingga saat ini, Gerakan Nasional Partai Demokrat telah berhasil menggalang total bantuan lebih dari 250 miliar. AHY juga aktif menyumbangkan gagasan dan pemikirannya di berbagai media. Kritik-kritik tajam terkait kebijakan pemerintah yang dianggap timpang juga tidak segan dilontarkan. Pada tanggal 15 April 2020, AHY menyusun dan membentuk struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat yang didominasi oleh anak muda. Struktur kepengurusan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Mei 2020 lalu. Di masa pandemi ini, AHY juga gencar melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi antara kepemimpinan pusat dan daerah melalui rapat-rapat virtual bersama seluruh jajaran Partai Demokrat seluruh Indonesia. 100 hari memimpin sebagai Ketua Umum, AHY membawa nuansa dan terobosan baru bagi Partai Demokrat. Salah satunya dengan meluncurkan Demokrat Newsletter, media digital yang dapat diunduh oleh para kader maupun publik di website demokrat.org.id. Newsletter ini nantinya akan terbit setiap tanggal 15 setiap bulannya. Selain itu, AHY juga meluncurkan pelayanan KTA gratis dengan menerapkan sistem yang lebih modern. Pendaftaran dapat diakses dengan mudah melalui smartphone dan di-print out oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Perjalanan AHY tidak berhenti di situ, perjuangan masih panjang dan tantangannya tidak ringan. Semangat pengabdian partai untuk masyarakat harus terus dilakukan karena harapan rakyat perjuangan demokrat.